Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT melimpahkan rezeki yang melimpah untuk kita semua dan selalu menutup aib-aib kita Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel Youtube Johan Chandra Dinata Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe Di like videonya, ditonton semua, lalu dibagikan kepada orang-orang terdekat Anda Jika Anda saat ini sedang terjebak menjadi korban pemerasan bermodus PCS atau video call set Silakan Anda temukan solusi dan cara-cara bagaimana bisa lepas Selamat dari jerat jebakan pelaku PCS dengan menyimak video-video saya Atau Anda ingin bisa konsultasi langsung dengan saya Silakan Anda menuju ke chat WhatsApp saya di 0853-7850-8933 Baik sahabat Youtube, gimana pun saja Anda berada Video kali ini saya ingin menyampaikan Seputar masih tentang Pemerasan bermodus PCS atau video call set Dalam hal ini Agar kita selalu berhati-hati ketika Menerima sebuah video call Dari sebuah nomor yang tidak kita kenal Artinya nomor itu nomor asing Dan belum tersimpan di handphone kita Dengan kata lain bahwa yang menelpon itu adalah orang yang tidak kita kenal Nah terhadap video call yang masuk dan tidak kita kenal ini Jangan semudah dan secepat itu kita terima Karena ada beberapa Bukan beberapa banyak korban PCS yang konsultasi dengan saya Tentang permasalahan ini Tiba-tiba mereka mengangkat sebuah video call Yang tidak dikenal Dan setelah diangkat Video call tersebut Ternyata sudah Ada Video Wanita yang sedang Tanpa busana Bugil Dan kita yang menerima Video call tersebut Merasa kaget Dan tercengang Tercengang disini bisa saja Bisa diartikan Kaget itu gimana ya Kok ada Video call tiba-tiba Diangkat Tampilannya Wanita sedang melakukan adegan sek Tanpa busana Setidak-tidaknya kita Tidak secepat itu mematikan Justru malah ada yang Merasa sebuah Tontonan yang Tontonan yang gratis Dan menguntungkan Kita berpikir seperti itu Tapi Itu tidak berlangsung lama Biasanya video call itu Segera mungkin dimatikan oleh pelaku Nah Tanpa kita sadari Bahwa Si pelaku tersebut Yang Yang Video call dengan kita itu Sudah Memasang rekam layar Di handphonenya Sehingga Apa yang ada Di dalam layar tersebut Itu terekam Termasuk Wajah kita juga Ada di dalam Rekaman itu Wajah kita sedang Memperhatikan Perempuan Sedang melakukan adegan sek Tanpa Busana Nah ini Hasil rekaman inilah Hasil rekaman layar ini Yang dimanfaatkan oleh pelaku Untuk Memeras Kita Dengan ancaman Bahwa ini akan Disebarluaskan Atau dipiralkan Dan diberi judul Oleh pelaku Dengan judul yang Sangat tidak Mengenakan kita Di dunia seolah-olah Kita ini adalah Para pencari BTS Kita dibilang Maniak BTS Maniak Pornografi Padahal kita Mengangkat Video call tersebut Tidak mengetahui Kalau memang Itu adalah Video call dari orang Mau menjembat kita Nah ini banyak sekali Korban yang sudah Konsultasi dengan saya Menyampaikan Masalah ini Pada saya Dan saya berharap Ini menjadi suatu pelajaran Bagi kita semua Agar Hati-hati Ketika Mengangkat sebuah Video call Yang memang Tidak Kita kenal Tidak ada Nama Hanya muncul Nomor Yang sudah Pasti Bawa Video call tersebut Orang tersebut Tidak ada Dalam daftar Handphone kita Ya Berarti bukan Orang yang kita Kenal Nah ini Untuk berhati-hati Tidak semudah Itu untuk Diangkat Bahkan Saya pun Menyarankan Jangan diangkat Kalau memang Dia itu adalah Teman kita Atau siapa Kita pasti Akan Mewatch up Kita Mengirim pesan Lewat Whatsapp Memperkenalkan Dirinya Minta Tolong Diangkat Anak ada Perlu Nah Mungkin Bisa Nah Pasti akan Seperti itu Kalau memang Dia kenal Dan kawan Kita Tapi Kalau dia Video call Kemudian Dia Tidak Tidak Mengirimkan Pesan Atau WA ke Kita Hati-hati Jangan Kita Penasaran Ya Mau Nelpon Balik Kita Bisa Dipastikan Itu adalah Pelaku PCS Yang akan Menjebak Kita Jadi Ada Cara Untuk Mengangkat Sebuah Video call Kalau kita Ingin Mengangkatnya Ketika kita Mau Mengangkat Kita tutup Dulu Kamera Kamera Ketika kita Tentu Pakai Ibu Jari Sehingga Tidak Terlihat Wajah Kita Yang ada Hanya Gelap Karena Kita Tutup Kamera Depan Kita Dengan Jempol Kita Setelah Itu Baru Kita Angkat Setelah Kita Angkat Baru Kita Tahu Siapa Yang Melakukan Video call Dengan Kita Walaupun Ternyata Itu Adalah Pelaku Kejahatan Yang Menampilkan Wanita Yang Sedang Tanpa Busana Walaupun Sudah Dipasang Rekam Layar Maka Wajah Kita Tidak Ada Di Situ Karena Kamera Depan Sudah Kita Tutup Jadi Sekali Lagi Saya Ingatkan Pada Kawan Kawan Semua Untuk Berhati Hati Ketika Menerima Sebuah Video call Dari Nomor Yang Tidak Kita Kenal Bisa Jadi Dia Adalah Pelaku Penyebakan Video Call Set Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Salam Cerdas Dari Channel Youtube Johan Chandra Dinata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh